Sebanyak 2.000 relawan COVID-19 non-nakes dan pekerja rentan yang tersebar di seluruh Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari Indonesia Financial Group atau IFK dan BPJS Ketenagakerjaan. Para relawan COVID-19 non-nakes dan pekerja rentan tersebut mendapatkan perlindungan 3 program sekaligus. Dikutip dari Tribunews.com, 3 program tersebut yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT selama 12 bulan. Seluruh iuran untuk relawan dan pekerja rentan tersebut bersumber dari kolaborasi dana tanggung jawab dan bina lingkungan IFG dan anak perusahaannya. Bertempat di Gedung Rahal Simniaga, Direktur Utama IFG, Robertus Militea, bersama dengan Direktur Utama BP Jam Sostek, Anggoro Eko Cahyo, secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BP Jam Sostek kepada perwakilan pekerja sebagai wujud nyata pelaksanaan komitmen bersama tersebut. Bantuan perlindungan kepada relawan nonakes dan pekerja rentan ini merupakan salah satu bentuk komitmen IFG dan anak usahanya dalam memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para relawan nonakes sebagai pahlawan dalam penanganan COVID-19. Hal ini sekaligus pelaksanaan peraturan Menteri BUMN tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN. Direktur Utama IFG, Robertus Militea, mengatakan relawan nonakes dan pekerja rentan ini adalah pahlawan di masa pandemi ini. Dengan perlindungan jaminan sosial dan BP Jam Sostek, para pekerja rentan tersebut akan memperoleh beragam manfaat. Manfaat tersebut diantaranya perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh bagi peserta yang mengalami keselakaan kerja. Selanjutnya, santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB sebesar 100% upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh. Tanya itu, jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Namun jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka santunan yang akan diterima adalah sebesar 42 juta. BB Jam Sostek juga akan memberikan manfaat biasiswa kepada dua orang anak dari peserta dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar 174 juta rupiah. Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Triku News. Terima kasih telah menonton!